Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay AFK Champion Jadi untuk gameplay yang satu ini, disini gue bakal bahas untuk event terbaru Dan gue juga bakal bahas untuk cara kalian ibaratnya ngebuang hero dan reset hero juga guys ya Dan disini gue bakal bahas ketika kalian reset dulu ya guys ya Karena di reset ini kayaknya kalian tuh kalau kalian masuk di hero altar Mungkin kalian ibaratnya yang udah tau guys ya Ini kalau kalian reset hero, itu kalian harus ngelepas hero kalian dulu ke lean up kalian guys ya Tapi disini gue bakal kasih tau cara mudahnya Jadi biar kalian tuh gak pusing-pusing banget guys ya buat kalian reset heronya Kalian disini tuh terbore gold guys ya Kalau terbore gold berarti kalian tuh gak bisa reset hero sama sekali Nah disini gue bakal kasih tau nanti buat cara kalian resetnya Simple banget Walaupun hero kalian tuh ada di lean up Tapi gimana caranya bisa kalian reset heronya Itu udah gue coba Nanti kalian tinggal coba aja sendiri guys ya Nah disini gue bakal bahas untuk yang di mesin dulu Karena ini simple aja guys ya Kalau yang hero reset nanti gue bakal bahas habis yang hero dismantle guys ya Nah disini gue bakal bahas ketika kalian ngebuang hero Nanti ketika kalian ngebuang hero Kalau kalian dapet hero yang bintang 2, bintang 1, ataupun bintang 3 guys ya Disini tuh kalau kalian summon di basic summon Kalau gak salah guys ya Seinget gue yang basic summon guys ya Kalau yang hero bintang 3, 4 sama 5 itu adalah ADF summon Jadi itu khusus banget guys ya buat kalian summon Nanti gue bakal coba summon juga Karena kebetulan gue ada 38 scroll ADF summon Jadi gue bakal coba nanti summon guys ya Oke Dan disini guys ya Ketika kalian ibaratnya ngebuang hero Nanti kalian bakal dapet drop hadiah Ketika kalian ngebuang hero Yaitu adalah XP hero Terus ada advanced toonnya juga Ini gunanya tuh buat kalian di update level Ketika kalian ibaratnya stack level Misalnya level 50 nih guys ya Kalian mau ADF Itu juga bisa Atau advanced guys ya Itu bakal bisa naik 10 level Jadi misalnya level 50 Bakal naik ke level 60 guys ya Jadi kalian bisa juga update Untuk dari segi level Untuk pembantuan dari segi XP Dan advanced toonnya juga Guys ya disini juga ada guys ya Kalian bisa dapetin juga disini Selain ada di battle Terus ada di dungeon guys ya Oke Dan disini juga ada item terbaru Yang namanya The Soldust Ini gue bakal coba cari-cari dulu guys ya Ini gunanya buat apa Disini ada tujuan yang digunakan Digunakan untuk membeli item Di Soldust store Oh Jadi ini gunanya tuh buat beli-beli item Guys ya Nanti gue bakal coba lihat aja guys ya Ininya untuk Soldust ini Buat kalian nanti Beli-beli item Ya guys ya Item hero Senjata Ataupun apa guys ya Pokoknya nanti kalian bisa dapetin Ibaratnya Ataupun bisa beli guys ya Dari mungkin Item yang digunakan Untuk Soldust yang satu-satu ini guys ya Oke Dan kita bakal coba Langsung aja Summon Sekali dulu guys ya Gue bakal coba summon sekali Gue bakal summon yang di ADF Gue belum coba untuk summon yang siang sih Karena bakal coba aja ya guys ya Summon siang kayak gimana guys Dapet kuning lah Nah Dapet guys Bintang lima satu guys Buat dapetin bintang limanya susah loh guys Sumpah sih Oke-okean ya Dapetnya siapa guys namanya Erlang Erlang Namanya Erlang guys Dapetnya Erlang ya Oke Tumen banget gue dapet hero yang satu ini guys ya Sumpah sih Buat dapetnya itu oke-okean guys ya Dan ini juga ada fullnya juga Ada point chestnya juga Itu bisa kalian ambil Oh iya gue harus milih guys ya Gue ambil ini aja Oh Gue harus top up dulu guys ya Jadi buat kalian ibaratnya Mau ambil point chest Itu minimal kalian harus top up dulu guys Ternyata guys Disini guys ya Kalau kalian ibaratnya Ada yang mungkin belum top up Di awal Atau ibaratnya Ya mungkin kayaknya di awal ya guys ya Kita bakal coba liat dulu guys ya Oh kalian harus top up Oh Jadi kalian harus bisa top up dulu Oh harus bisa kebuka VIP 5 Baru Bisa kebuka chestnya guys I'm sorry guys ya Nah jadi tulisannya tadi kan harus top up Itu selain tadi 240 ribu guys ya Itu selain Ibaratnya Ibaratnya itu pengen mempercepat guys ya Jadi kalau kalian ibaratnya pengen ngebuka point chestnya Kalian harus masuk ke VIP 5 Nah yang ini guys ya Baru kalian bisa ngebuka Dari point chestnya Guys ya ini gue nanti bakal bahas di next aja mungkin Oke kita bakal lanjut lagi guys ya Nah tadi kan gue udah summon guys ya Dan dapat hero guys ya Dan ini kita bakal coba reset aja Satu kita bakal ngebuang Dan dapat itemnya Dan kita bakal langsung aja pembahasan Cara kalian ngereset hero guys ya Nah disini gue bakal bahas Cara kalian ngereset hero itu bagaimana Selain ada di fitur hero altar guys ya Tanpa kalian harus bongkar pasang line up kalian Misalnya kalian ibaratnya mau tempur Ataupun apa guys ya Misalnya line up kalian seperti ini Terus disuruh kalian harus ngelepas dulu Baru kalian bisa reset Temennya sih gak harus guys ya Jadi gue bakal bahas Saranya itu gimana guys ya Dan ini adalah hero hero yang gue punya sekarang Jadi kebanyakan fraksinya adalah Fraksi cahaya guys ya Atau malaikat guys ya Gue sudah ada guys ya Jadi gue bakal ibaratnya Mungkin start up hero nya Itu adalah Santa Santa Soalnya Santa itu bisa gue start up Gue tinggal nunggu dulu Ya guys ya Untuk hero lagi Tambah hero lagi guys ya Biar dapet hero yang Fraksi cahaya ini guys ya Jadi Santa gue itu bisa masuk ke bintang 6 Guys ya Nanti gue bakal bahas mungkin Untuk start up nya di next video aja guys ya Nah disini gue bakal bahas Setelah kalian reset hero Kita masuk aja ke hero nya langsung Nah itu gue bakal kesitu Yang ke Santa aja guys ya Disini ada di sebelah samping Itu adalah reset hero guys ya Disitu guys ya Ketika kalian mau reset Yang biaya yang harus kalian keluarkan Itu adalah 20 diamond Itu untuk sekali reset guys ya Ketika kalian start up Eh bukan start up ya guys ya Ketika kalian update level Terus kalian reset lagi Itu juga sama Itu biayanya cuma 20 diamond Gak terlalu mahal guys ya Kalau menurut gue sih guys ya Tapi kalau kalian ibatnya Mau reset juga gak masalah Itu kalau kalian mau reset Contoh gini guys ya Kalau kalian reset hero Ini gue bakal kasih contoh satu Misalnya kalian ibaratnya Sudah punya hero yang bintang 5 Guys ya Dan kalian bisa reset aja Hero yang bintang 4 Karena itu Gak berguna banget Kalau menurut gue guys ya Kalau hero yang bintang 4 Itu bergunanya itu Buat ngebantuk kalian Start up hero Sampai ke bintang 6 Itu aja guys ya Itu kegunaan Dari hero yang bintang 4 Jadi itu aja guys ya Buat gue pembahasan Dari segi reset hero Tampak kalian ibaratnya Harus ngebongkar Link up kalian guys ya Jadi kalian bisa langsung aja Masuk ke fitur hero yang langsung Disitu sudah ada resetnya langsung Jadi seperti itu guys ya Nah jadi itu guys ya Untuk pembahasan kali ini guys ya Dari segi kalian ngebongkar hero Dan reset hero Jadi untuk kali ini Kita bakal lanjut lagi Yaitu untuk event terbaru Kalau gak salah itu Ada dimana ya guys ya Diterbatas Kalau gak salah guys ya Ada terbatas Kalau gak salah seinget gue Jadi eventnya itu Adalah batuk kertas gunting Coy Ini bener-bener keren banget ya Rock, paper, and siskon Sison Sison atau apa guys Ini buatan Indonesia Tapi Cina guys Kayaknya ini Cina ya guys ya Ini netizennya Cina coy Ini bener-bener besar banget guys ya Jadi ketika kalian nanti duel Batuk kertas gunting guys ya Nanti kalau kalian sering-sering menang Nanti kalian bisa dapetin drop hadiahnya Dan drop hadiahnya adalah ini Kalian nanti bakal dapetin item Yang namanya Varianty Allow Jadi ini gunanya buat apa Saya belum tahu Ada deskripsinya guys ya Variant Allow Yang bisa digunakan Untuk advance senjata eksklusif Apapun Oh jadi buat update senjata guys ya Terus juga ada item lagi Ini Star Soul Crystal ya Kalau Star Scroll Crystal ini Ini khusus buat kalian summon Tergantung dari segi Apa Fraksi atau elemen Tergantung guys ya Ini ada guys ya Dan ini apa guys Moncoin ini juga Gue belum tahu sih Ini buat item Oh Buat tukar apa guys ya Kayaknya buat ditukar Bener ya Buat ditukar ya Moncoin itu bisa di kalian tukar Itu ada Di Holiday Lot Kalau gak salah ya Ini kita bakal coba lihat aja guys ya Ini ada questionnya juga Yang harus kalian selesai Kalian harus menang Battle di arena Nanti kalian bisa dapetin itemnya Terus kalian harus selesaikan Start Up Wow Misi Start Up 3 Misi 5 Star 3 kali Oke gue gak tau sih Ini buat harus apa Nanti kita bakal coba lihat guys ya Ini gue claim dulu Ternyata dapet hadiah juga Lumayan Oke Dapet lagi Tinggal 1 kali ya guys ya Gue harus summon lagi coy Oke gue harus summon lagi Terus disini banyak Pokoknya intinya kalian bisa cek-cek aja guys ya Disini ada Golden Mark Ada tentang Guild Bossnya juga Aduh gue belum masuk Guild guys ya Jadi Mungkin nanti gue bakal coba bikin Guild ya guys ya Nanti gue bakal coba dulu Oke Kita bakal masuk lagi Ini disini guys ya Ini buat kalian tukar ya guys ya Jadi untuk eventnya itu Sisa 6 hari 24 jam Jadi untuk event yang satu ini Itu 1 minggu sekali guys ya Buat kalian selesainya guys ya Ataupun untuk ulang dari awalnya Itu kalau gak salah 1 minggu sekali Soalnya ini 7 hari guys ya Untuk pertukarannya kalian bebas Kalian mau tukar hero apa aja Intinya kalian butuh sampai 11.550 Ya guys ya Itu Ibaratnya untuk dari tiketnya itu Buat kalian tukar Nanti kalian bisa tukar hero bebas Terserah kalian Cuman disini gue bakal nyari Tenggu Karena ada yang bilang Katanya Tenggu GG Bang Keren banget Bang Oke gue lagi ngincar banget nih Kalau semuanya dapet Tenggu ya guys ya Kalau dapet Tenggu Gue bakal coba pake guys ya Dan ini eventnya juga banyak banget Dari segi Ibaratnya item-item yang bisa kalian dapetin Ini juga Ini apa coy Ini adalah Disintegration Mark Hero yang terkena Kor 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 Korot ya Korot Tidak dapat memperoleh buff yang Tak terlihat Dan ini hero Yang hero berlakunya Oh yang bisa dipake guys ya Thor Crystal Ampreded Ini kalau yang crystal Gue ada nih Bisa gue pake guys ya Cuman harganya mahal-mahal banget ya 11.000 Bukan harga sih ya Tiketnya itu banyak coy ya 11.200 Lumayan sih guys ya Hampir setara sama hero ya Oke Mungkin untuk pembahasannya itu aja guys ya Oh iya Gue belum Gue mau summon sekali dulu guys Tadi gue summon sekali doang guys ya Ini yang terakhir Kita bakal summon Semoga aja dapet Bagus guys ya Oke Semoga aja dapet bagus Let's go Dapet kuning Ya Dapetnya bintang 4 coy Keliatan banget guys Kalau dapet bintang 4 Dapet Zilong Ternyata ada Zilong Zilong bintang 4 Oke itu aja guys ya Untuk pembahasannya guys ya Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Yang belum subscribe Untuk video yang satu ya guys ya See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Yeay